Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih kuliah pemrograman objek 2 Dengan saya, Resky UNRT Kita masih bahas mengenai generik di Java Oke, sebelumnya kita sudah bahas mengenai generik kelas Sekarang kita lanjutkan lagi bahas mengenai generik method Nah, berarti kita bicaranya di method ya Kalau yang lalu-lalu kita sudah bikin class ya Kita sudah bikin generik class Nah, kita juga bisa bikin generik method Di luar dari generik class Jadi, kalau misalnya ada kelas biasa Non-generik class Di dalamnya masih bisa terdapat generik method Boleh bikin lebih dari satu Dan tidak mesti harus berada di dalam kelas yang generik Ya, seperti deklarasi tipe Method juga dideklarasikan bisa generik Dan di situ bisa dikasih parameter lebih dari satu ya Nah, kita bisa menggunakan brackets Yang kita sudah bahas di materi sebelumnya Yang bentuknya diamond itu Untuk membuat generik method Kenapa sih harus bikin generik method Mungkin problemnya sama seperti generik class Yang sudah kita bahas sebelumnya ya Bahwa di situ kita ingin Banyak tipe data yang bisa dikelola Nah, contohnya kayak gini Saya punya array Array integer Array double Dan array karakter Di sini kita sudah Declare dan initialization ya Integer array-nya ini ya Integer array-nya Sudah diisi 1 sampai 6 Panjangnya 6 Lalu ada array double juga Lalu ada karakter array juga Nah, kita bermaksud mau Print semuanya Dengan menggunakan method print array Seperti ini Nah, di sini maksud dari method Print array itu untuk Menge-print atau mencetak isi Dari si array-nya Oke, di sini Kita print array integer array Double array dan juga karakter array Oke, di sini Sepertinya masih nggak ada masalah ya Tapi lihat Ternyata Kita bikin print array Harus menyediakan 3 parameter masukan Karena ini print array-nya Kita overload Kan tadi dipanggil dengan Masukan yang beda-beda ya Parameternya beda Yang ini parameternya Integer Yang ini double Yang ini karakter Jadi masing-masing Parameternya itu Tipenya nggak sama Artinya print array ini Pastilah di overload Ya, di sini kita udah Nyiapin 3 print array Di overload Yang parameter masukannya integer Lalu yang parameter masukannya double Dan yang parameter masukannya karakter Nah, terus isi dari integer tadi Integer array Itu dimasukkan ke sini Sebagai input array ya Dimasukkan ke parameter Terus kita bermaksud untuk cetak Kita pakai perulangan for each Ya For each Element Sepanjang input array Kita cetak elemennya Dari Nol sampai input array Sepanjang input array Nah, ini perulangannya modelnya for each Sama yang lain juga Cuman yang membedakan di sini adalah Tipe datanya Untuk di parameternya Jadi Isinya sama ya Kalian bisa lihat Isi dari method print array ini Sama semuanya Tiga-tiganya Tapi Cuman beda di parameter masukannya aja Nah, langkah baiknya kan Kalau parameter masukannya Tipenya bisa Generic Gitu ya Bisa Macam-macam Supaya lebih simple Oke, jadi Akhirnya Kita menggunakan Type interface diamond ya Di sini kita Pakai interface diamond Itu Menyebabkan kita bisa Membuat Generic methods Ya, jadi Sama seperti yang Bahasan sebelumnya Nah, kenapa pakai diamond Di sini Sama aja sih Seperti yang sebelumnya Di angle brackets Often refer to as The diamond Ya, brackets yang Sudah kita bahas Terus Di situ juga Lebih dari Ini ya Lebih dari satu Tipe data yang bisa Dilewatkan di situ ya Nah, di sini T-nya Biasalah Untuk Tipe data ya Type Atau kalau mau Dua juga boleh Pakai koma ya K, koma T Tergantung Sesuai kebutuhannya aja Nah, di sini Kita akan buat Print array Static ya Seperti biasa Declare Methodnya Sama kayak biasa Public static Kemudian Tipe kembalian Kalau static ya Silahkan Harus perlunya static Kalau enggak juga enggak Tapi Static itu Supaya bisa dipakai Oleh kelas mana saja Supaya bisa dipanggil Dari kelas mana saja Oke, jadi Print array-nya Tipe kembaliannya Void Kemudian Di sini Dia Tipe Tipenya Tipe Nah, ini kan Biasa kita Declare type ya Tipenya generic Jadi ini Generic Metode generic T-nya Array Ya, sesuai dengan Tipe Di sini T-nya array Input array-nya Ya, nanti sesuai dengan Nilai masukannya Kalau dia lagi String ya Dia akan masukkan Hello ini Kalau dia lagi Array Dia Sorry, double Akan masukkan yang ini Kalau lagi integer Dia masuk yang ini Nah Sama ya Terus di sini Tipe-nya Tipe-nya Elemen adalah T Karena ya Sesuai dengan Tipe yang mau Dicetaknya Ya Elemen Bertipe T Ini ya Perulangan For each Sampai input Array Kita cetak Nah, yang ini Bisa menggantikan Ketiga Metode Yang di Overload Ini Cukup Cuma Satu Metode Generic Oke Jadi Intinya sih Begitu ya Kita bisa Pakai Interface Diamond Untuk Menyimpan Tipenya Di situ Nah, sekarang Cara pakainya Kita udah Tinggal langsung aja Yang program Tadi di Edit Kita coba Metode Generic Array Double Saya punya nilai Array of Double Array of Integer Dan Array of String Nah, terus Kita tinggal Panggil aja Print Array-nya Di sini Print Array-nya Tinggal Dimasukkan Parameter Type-nya Yang Double Yang Integer Dan Yang String Udah Beres Cuman Segitu Doang Jadi Nggak Banyak Banyak Dan Itu langsung Dicetak Oke Mission of the day Ini Outputnya Apa Silahkan Kalian Coding Cobain Metode Generic-nya Terus Ini Hasil Outputnya Apa Ya Berikutnya Kita akan Bahas Generic Wildcard Di Pertemuan Video Berikutnya G D Output G L Terima kasih.